Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan Ustaz Nathini di pelajaran Bahasa Indonesia Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tema 1 Indahnya Kebersamaan Subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku Materi hari ini adalah Tentang kerangka karangan Apa sih kerangka karangan? Kerangka karangan adalah Alat bantu dalam membuat suatu karangan Ada pun tujuannya yaitu Satu, membantu kita menyusun ide-ide yang dituangkan dalam karangan Dan yang keduanya adalah Membantu kita agar tidak keluar dari jalur pembahasan Pembahasan tadi kita akan mengetahui yang namanya kerangka karangan Kerangka karangannya adalah yang ini Yang pertama kita harus mencari tema Jika tema sudah ada, maka kita akan mengetahui judul Kita akan menemukan tema Identitas Indonesia Judul Keragaman di Indonesia Dua, pengertian keragaman Tiga, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia Suku bangsa Bahasa Rumah adat Tarian Pakaian tradisional Senjata tradisional Alat musik tradisional Empat, manfaat keragaman Menumbuhkan sikap nasionalisme Sumber pengetahuan Sumber pengetahuan bagi dunia Identitas di mata internasional Menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa Teman-teman, jika kita sudah mengetahui kerangka karangannya Maka kita bisa membuat suatu karangan atau suatu cerita Perhatikan cerita berikut ini Keragaman di Indonesia Keragaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat Di mana terdapat perbedaan suku Bangsa, ras, agama, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya Keragaman tersebut meliputi hal-hal berikut Dari mulai keragaman suku bangsa Keragaman bahasa Keragaman rumah adat Keragaman tarian Keragaman pakaian tradisional Keragaman senjata tradisional Serta keragaman alat musik tradisional Dan tentunya mempunyai manfaat Ada pun manfaat dari keragaman yang ada di Indonesia Adalah menumbuhkan sikap nasionalisme Yang merupakan sumber pengetahuan bagi dunia Dan juga sebagai identitas di mata internasional Serta menjadikan perbedaan sebagai alat pembersatu bangsa Dan kita sebagai warga negara Patutnya bangga dengan keragaman yang ada di Indonesia Jadi pertama-tama kita harus mencari kerangga-kerangannya Jika sudah maka kita akan bisa mengembangkan Kerangga-kerangannya berupa suatu karangan atau cerita Nah seperti itu ya teman-teman ya Materi yang sudah ustazah berikan Semoga teman-teman bisa paham ya Dan tugas ananda adalah Membuat kerangga-kerangan begitu pun dengan karangannya Lalu ditulisnya di buku teman-teman Masih-masih dokumentasikan boku foto Jatuh ya kemampuan ustazah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih